Halo everyone, jadi di video kali ini aku mau bikin stasionary haul Jadi di video kali ini aku gak daily vlog dulu ya, libur dulu Jadi aku mau bikin stasionary haul dulu BTW ini barangnya lumayan banyak Dan aku bakal review satu-satu semuanya barang dari Papery Lab Aku bakal cantumin semua linknya di description box Ini beneran banyak banget dan pasti bakal seru banget sih nge-reviewnya Soalnya ini barangnya semuanya lucu-lucu parah Gak ada yang fail dan ini gemes parah semuanya Oke sebelum lanjut ke videonya, aku mau kasih tau ke kalian IG Papery Lab ini tuh kayak gini dan namanya add Papery Lab Disini banyak barang-barang lucu banget dan buku-bukunya Terus disini juga ada website dari Papery Lab Dan dia juga nyediain toko Shopee Terus di Lajade juga Bahkan mereka nyediain global link disitu Oke ini barang yang pertama Yang aku bakal review Ini ada click gelling pen Ini tuh pull pen biasa Pull pen gel Tapi uniknya ini tuh kayak gemes banget bentukannya Dan unik Terus warnanya pastel-pastel gitu Jadi cara ngeluarin tip pull pennya itu Kalian tinggal klik-klik di atasnya Kayak gini BTW ini tintanya juga semuanya warna hitam Aku kira juga ini warnanya bakal pastel-pastel gitu Ternyata enggak warna hitam Tapi ini gemes banget Jadi luarnya itu pastel Dan dalemnya itu warna hitam Terus dipakai juga enak Terus tinta gelnya juga enggak yang penuh banget Sampai kayak bocor gitu Enggak ini enak banget Dan ada pegangan yang lumayan empuk disitunya Jadi enggak ngebuat tangan kita sakit Next barang yang kedua ini ada highlighter pastel Ini BTW warnanya semuanya pastel Ada warna hijau, ungu, warna pink Warnanya bisa kalian lihat Ini pastel dan lucu-lucu dan gemes-gemes semua Dan ini dia punya dua brush tip Yang tip pertama ini bentuknya kayak gini Dan yang tip kedua ini kayak high glitter biasa Kayak penanda-penanda buku kayak gitu Ini kalau warna di tipnya itu kayak warna gelap gitu Bukan pastel Tapi kalau udah di swatch Ini tuh warnanya pastel banget Ini aku cobain nandain satu kata Dan warnanya tetap pastel Enggak yang terlalu gelap gitu Terus disini aku nyobain tip high glider-nya Dan aku juga nyobain pen tip-nya Ini enak-enak aja Dan warnanya bisa kalian lihat di akhir Ini ada beberapa warna Tapi yang menurut aku lebih tua Kalian bisa lihat hasil dari tip-nya Disitu warnanya agak lebih gelap Dikit dari tempatnya Ini sengaja aku nge-switch semua warnanya Karena aku pengen tau hasil dari semua warnanya Dan aku bakal tunjukin kalian Dan ini dia hasil warnanya Menurut aku oke-oke aja Ini tetap masih pastel kok Ini aku nyoba bikin tulisan Dan ini tuh bagus banget Enak banget Dan belum pake ini tuh jadi kayak rapi banget gitu loh Jujur ini pas dipake pulpennya enak banget Jujur aku suka banget sama pulpennya Dan ini tuh pas dipake tuh kayak ringan gitu Ketintanya itu kayak ringan gitu Itu pas nulis enak pokoknya Ini juga dia punya dua brush tip Sama kayak tadi Bedanya ini ukurannya lebih gede Daripada sebelumnya Jadi ini di atas tutupnya Itu ada number Dan warna dari brush tip-nya Terus di bawahnya ada highlighter gini Ini agak tebel dan warnanya juga sama Kayak tadi lebih tua gitu Padahal pas di swatch ke kertas itu warnanya warna pastel biasa PTW ini brush tip-nya tipenya kayak tadi Warnanya lebih tua Padahal waktu di swatch itu warnanya pastel Jadi agak nipu gitu ya guys Tapi ini warna aslinya itu pastel Next disini ada sticker-sticker pastel Dan stickernya gemis-gemis banget Ini namanya yang pertama sticker pastel sunset Ini tuh namanya cutting sticker Jadi kalian tinggal ambil-ambil gitu Gak usah pake gunting Yang kedua ini ada namanya sticker pastel gummy Ini tuh sticker baby bear gitu Kayak yuppie-yuppie gitu ya Ini bahan stickernya tuh tebel dan glossy Dan warnanya tuh gak buram gitu Atau cacat Ini bener-bener gemis Next ini ada sticker yang bulat-bulat warna-warni pastel Ini tuh gemis banget Dan ukurannya lebih kecil dari biasa yang aku beli Lanjut ini masih ada sticker-sticker Tapi ini bedanya bukan glossy Tapi ini kayak kertas biasa Tapi ini sticker Bahannya tebel Gak yang tipis murah kayak gitu Dan ini tuh cutting sticker Jadi kalian tinggal ambil kayak gini Next disini ada sticker-sticker kayak tugas gitu Namanya tax and to do Ini tuh stickernya berguna banget Buat nandain tugas-tugas yang belum selesai Atau yang harus dilakuin Atau yang udah selesai Atau bahkan nandain tugas-tugas yang deadline-nya kapan Atau gimana Next juga ada sticker calendar Buat nandain tanggal, tugas, atau apapun itu Dan ini tuh gampang banget Tinggal langsung kalian ambil Terus next disini juga ada sticker emoji Ini tuh banyak banget stickernya Next juga disini ada sticker abstract Ini tuh estetik banget Buat tempelin poster-poster Atau yang lainnya Terus disini juga ada sticker study lagi Kayak tadi tax and to do Ini tuh sama kayak tadi Bedanya ini lebih berwarna dan lebih jelas Kan tadi kayak pastel gitu Next ada sticker study lagi Ini namanya sticker studygram Ini tuh gemes banget Next juga ada sticker stay at home Ini pas banget buat kita yang lagi pandemi kayak gini Stickernya lucu-lucu Jelas Semua link produknya aku taruh di description box ya Oke barang yang selanjutnya Ini ada acrylic pants organizer Ini tuh tempat pensil dari acrylic Ini tuh uniknya tuh kayak puzzle gitu dipasangnya Jadi aku bakal kasih lihat ke kalian Cara pasangnya kayak gimana Pertama kalian harus buka semua bungkusnya dulu Yang nempel dari acrylicnya Semua totalnya ada 5 acrylic fuzzle kayak gini Nanti kalian tinggal sambung-sambungin aja Kalian lihat video aku yang ini Disitu kayak ada garis lubang Buat sambungin acrylicnya Jadi kayak disambung-sambungin kayak gini Kayak fuzzle kayak gini Dan kalian tinggal sambung-sambungin aja Kayak gini Terus nanti jadinya jadi tempat pensil Serius ini gampang banget pasangnya Dan ini bakal jadi kayak gini Ini aku taruh buat stationery aku Buat pensil-pensil Dan buat pulpen-pulpen Dan buat brush pen aku BTW pensil-pensil dan pulpen-pulpen aku Yang ada di tempat pensil aku Aku pindahin semuanya kesini Jadi satu Dan ini tuh gemes banget Semuanya Dan muat banyak banget Ini liat pensil-pensil dan brush pen aku disatuin kayak gini Ini masih tetep masih ada kayak ada ruang-ruang buat pensil gitu Ini kayak keliatan kecil Padahal ruangnya kayak banyak banget Sampai muat beberapa pensil Dan muat banyak pulpen Terus brush pen juga Aku masukin kesitu Barang yang selanjutnya ada spiral notebook Ini ukuran A5 Dan ini gak terlalu gede Dan gak terlalu kecil juga Dan di belakang notebooknya ini ada logo Papery Lab Dan ini warna pink, pastel, dan warna coklat Di bagian depannya lucu banget karena ada kayak bintang-bintang luar angkasa gitu Ini bentuknya kayak binder Tapi ini notebook Dan ini tuh gak terlalu gede dan gak terlalu kecil Terutama ini kertasnya tebal banget Dan isinya juga banyak banget Ini tuh motif yang garis-garis Kertas buku kayak biasa Tapi ini tuh kertasnya tebal banget Kalau kalian ini megang kertasnya Ini tuh kayak harpes di binder gitu loh guys Nah ini dia Next ada gratitude journal Ini buku paling bagus sih menurut aku Soalnya ini tuh bermanfaat banget Buat kita yang kayak kurang bersyukur Atau buat kita yang gampang insecure Kita ada 30 day challenge Gratitude challenge gitu Menurut aku ini worth it banget Buat dibeli Karena kalau misalkan kita lagi insecure Atau kita lagi gak bersyukur Kita bisa coba buku ini 30 day challenge Buat ikutin challenge ini Nah di halaman pertama ini ada Kayak love yourself gini Aku bakal liatin beberapa isi challenge Atau isi buku dari ini Kalian Ini beneran bukunya bagus banget Desainnya gemes banget Dan bukunya tebal Kertasnya tebal Gak tipis-tipis gitu Gak Chapter' 갑자기 Ikan Gak 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 Botted Gak 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 Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!